Intro Selamat pagi Memirsa Jika ada yang menganggap anak muda saat ini buta politik Generasi instan dan ogah berdialog tentang hal-hal serius Untuk kepentingan bangsa dan generasi ke depan Anggapan itu tidak sepenuhnya benar Memberikan stigma bahwa anak muda sekarang buta politik dan kurang serius Jelas anggapan yang terlalu gegabah Lantas bagaimana menumbuhkan kesadaran dan sikap kritis anak muda di tahun politik Memirsa inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 19 Desember 2023 Dengan tema Anak Muda Motor Perubahan Bersama saya Leonard Samosir Dan Anda semua para pemirsa bisa juga nanti menyatakan pendapat Anda Melalui telepon dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir Bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi Bang Elman selamat pagi Abang anak muda sekian puluh tahun yang lalu ya Masa lalu Masa lalu Tapi jiwa masih muda Ya muda tapi saya tidak mau goyang-goyang Oh tidak mau goyang-goyang Makanya duduknya tenang begini ya Tenang aja gitu Kita langsung ke editorial pemirsa Ini pertanyaannya kan karena tadi bang ada orang-orang yang sudah berusia lebih tua Tidak terlalu menghiraukan soal etika Akhirnya editorial mengatakan bahwa anak muda motor perubahan Pertanyaannya bang Elman apakah benar seperti itu Atau jangan-jangan karena anak muda merasa Orang-orang yang lebih tua Orang tuanya Kakek neneknya Segala rupa Itu tidak mau memberikan ruang bagi mereka Ya sudah lah apatis lah Masa bodoh lah Kalau mau pemilu Pemilu lah sana Kalau ada presiden siapapun itu Tidak ngaruh kok ke saya Bagaimana bang Elman? Tidak juga Itu sebetulnya anggapan yang menyepelekan masalah Dan anggapan yang menyepelekan anak muda Generasi muda Anak muda itu sangat kritis loh Dan sangat serius Jadi kalau ada anggapan generasi muda itu Generasi milenial Generasi Z Itu tidak menghiraukan politik Itu enggak Mereka justru Tidak bisa kita katakan mereka apolitik Dan mereka juga Bukan juga kita bisa anggap mereka Generasi misalnya instan Yang selalu ingin dalam pintas Yang hanya suka sensasi Suka gimmick Itu juga enggak Oke Mungkin ada Tapi itu hanya sekedar selingan aja Tapi pada hakikatnya Mereka juga Karena mereka tahu posisinya Mereka pun nentu masa depan Oke Itu soalnya kalau kita melihat Misalnya daya kritis masiswa itu Ya tadi misalnya di UGM misalnya Coba contoh misalnya Daya kritis mereka Mereka sangat kritis Terhadap kegelisahan yang Mereka rasakan Yang rakyat rasakan Bahkan mereka juga Tidak sungkan-sungkan Secara terbuka Mengkritik Iya Alumnusnya Bahkan mereka Berani menyebutkan Salah seorang Alumnusnya yang Memalukan Menurut versi mereka Iya Kan menurut versi Anak muda ini kan Jadi kalau Ada yang mengatakan Anak muda itu Cukup disulap dengan Joget-joget Dengan dansa-dansa Dengan Meme-meme Dengan meme-meme Dengan kartun-kartun Karikatur Aduh itu Itu nanti Dia akan Menuai Badai itu Dia akan Kecewa Karena ternyata Mahasiswa Tidak seperti yang Dia bayangkan Kalau joket-joket Langsung Senang Oke Karena Pertanyaannya adalah bang Kalau memang itu Tidak benar Ada satu gerakan Yang sekarang Banyak sekali Dipercaya orang Katanya gerakannya Gemah Apa? Gemah Atau Letoy Begitu Atau Salah satu ya Seperti itu suaranya Dan itu katanya adalah Refleksi dari anak muda Tapi Tidak ada ya Kita akan bahas dulu Editorialnya Bagaimana Memisah nilai editorial Median Institute Hari ini Selasa 19 Desember 2023 Anak muda Motor Perubahan Setiap jaman Melahirkan generasinya Masing-masing Itu seolah Sudah menjadi hukum Dan takdir sejarah Generasi itu Ialah Anak-anak muda Mereka yang Menggerakkan perubahan Mereka yang Mewarnai peradaban Perjalanan bangsa Ini pun tidak lepas Dari peran para pemuda Dari mulai Era pergerakan Di tahun 1920-an Era revolusi 1965 Zaman Orde Lama Orde Baru Era reformasi Hingga Era kekinian Yang juga disebut Zaman Digital Jika ada yang menganggap Anak muda saat ini Buta politik Generasi instan Alias Suka jalan pintas Tidak mau kerja keras Dan ogah berdialog Tentang hal-hal serius Untuk kepentingan bangsa Dan generasi ke depan Anggapan itu Tidak sepenuhnya benar Bukankah gerakan Reformasi di korupsi Yang viral Sekitar 4 tahun lalu Justru Digerakan oleh Anak-anak muda Begitu juga Ketika ada upaya-upaya Pelemahan terhadap Komite Antiraswa Alias KPK Beberapa tahun lalu Para pemuda itulah Yang justru Paling lantang bersuara Tidak bisa dimungkiri Ada sebagian Anak muda Yang apolitis Tapi Itu ada di hampir Setiap zaman Memberikan stigma Bahwa anak muda sekarang Secara keseluruhan Buta politik Dan kurang serius Jelas Anggapan yang terlalu Gegaba Tengoklah Betapa beberapa Di antara Anak muda itu Justru amat kritis Terhadap situasi Negeri ini Misalnya Ada mahasiswa UGM Yang sangat kritis Menyuarakan Kegelisahan mereka Bahkan Mengkritik Alumni Begitupun Beberapa anggota Badan eksekutif Mahasiswa Di sejumlah Universitas Yang sering Mengkritik Kekarut-marutan Kondisi yang mereka Razakan Rian Fahardi Seorang influencer Yang kerap Dijuluki Presiden Gen Z Misalnya Bahkan yakin Dan percaya Ada bagian Atau lapisan Generasinya Yang kelak Akan mengubah Indonesia Ke arah Yang lebih baik Jika kita Mau membuka Mata dan telinga Lebar-lebar Optimisme Yang disampaikan Rian Tidaklah Berlebihan Kini Banyak Anak muda Di negeri ini Yang memiliki Kesadaran Politik yang tinggi Baik yang Bergiat di isu Seputar Antikorupsi Pengerusakan Lingkungan Persoalan Pluralisme Dan isu-isu Pentingan Genting Lainnya Kesadaran Dan sikap Kritis Inilah yang Harus didorong Dan terus Disemaikan Ke banyak Anak muda Lainnya Bukan malah Mematikan Mereka Dengan memberi Stigma buruk Apalagi Dengan cara Membungkam Sikap Kritis Itu Sebaliknya Para pemuda Juga harus Menemukan Martabat Fungsi Serta Perannya Berbagai Agen Perubahan Bukan Mengertilkan Diri Dengan Gimik-gimik Yang Tidak Perlu Berbagai Persoalan Baik Di dalam Maupun Luar Negeri Akan Semakin Kompleks Kedepan Untuk Menjawab Semua Ini Dibutukan Sumbang Sih Pemikiran Dan Peran Dari Seluruh Elemen Bangsa Terutama Anak Muda Sebagai Pewaris Masa Depan Selain Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Untuk Menentukan Pemimpin Berkualitas Kesedaran Kritis Ini Dapat Diterapkan Sesuai Bidang Dan Kemampuan Masing-masing Intinya Anak Muda Jangan Diam Dan Harus Menjadi Motor Penggerak Perubahan Di bagian berikut Anda bisa ikut Menyatakan pendapat Anda Terkait editorial Pagi ini Pemilu Untuk saat ini Tetaplah Bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial Media Indonesia Dan sebelum kita Lanjutkan diskusi kita Bang Ilman Kita mau coba Bertanyaan juga Saat ini Kita sudah tersambung Lewat saluran telepon Dengan Public Affairs Lead Dari Think Policy Tri Lutfi Negroho Mas Lutfi Selamat pagi Selamat pagi Mas Lennar Mas Lutfi Saya tahu Anda Usianya Masih di bawah 30 Saya sudah di atas 30 Mas Lutfi Tapi pertanyaannya Adalah begini Karena Anda adalah Anak muda Kita ingin tahu Apakah memang Teman-teman Anda Sohib-sohib Anda Itu Sebenarnya Kebanyakan Memang Tidak peduli Dengan politik Atau memang Sebenarnya peduli Tapi Karena mungkin Tidak ada wadah Untuk bicara Akhirnya kebanyakan Mungkin diam Bagaimana Mas Lutfi Ya terima kasih Mas Jadi sebenarnya Kalau ditanya Apakah Generasi muda Atau orang muda Itu apolitik Atau enggak Saya bisa bilang Sebenarnya Enggak juga Karena Kalau berdasarkan Beberapa survei Mereka tuh Mengalami kerasahan Juga Mas Sebenarnya Terkait Politik Jadi Jadi Kalau kita Lihat Mereka Tidak peduli Sebenarnya Ada Historinya Juga Jadi Awalnya Mereka Melihat Konsensasi Politik Yang Tental Dengan Politik Indentitas Politik Yang Tidak Menggunakan Gagasan Mereka Itu Mulai Terkait Hal tersebut Nah Datanya Menunjukkan Bahwa Lebih dari 70% Anak Muda Itu Mengalami Kerasahan Terhadap Isu-isu Sosial Atau Isu-isu Yang terkait Dengan Lingkungan Dan Juga Korupsi Jadi Itu Menunjukkan Bahwa Mereka Sebenarnya Peduli Juga Dengan Isu-isu Tersebut Mungkin Memang Belum Terfasilitasi Atau Terwadai Dengan Baik Jadi Sebenarnya Untuk Anak Muda Kebanyakan Kita Bilang Kebanyakan Karena Pasti Masing-masing Ada yang Punya Keunikan Itu Memang Sebenarnya Kebanyakan Itu Tidak Hanya Melihat Sensasi Melihat Gerak-gerik Melihat Yang lucu-lucu Gumus-gumus Gitu Atau Memang Dan Mereka Peduli Dengan Nasib Bangsa Ini Atau Memang Kebanyakan Sudahlah Itu Urusan Orang-orang Tua Yang Mana Mas Ya Jadi Sebenarnya Kalau kita Ngomong Spektrum Anak muda Itu Luas Kali Ya Mas Jadi Kalau Ada Anak muda Yang Mungkin Tinggal Di Perkotaan Anak muda Tinggal Di Pergesa Dan Lain Lain Seperti Itu Cuman Kalau Kita Melihat Data Pemilih Terakhir 2019 Kemarin Memang Orang-orang Yang Yang Aware Terkait Hal-hal Sifatnya Pemilu Atau Politik Memang Kebanyakan Mereka Anak-anak Muda Yang Tinggal Di Perkotaan Dengan Background Kritik Yang Itu Menurusan S1 Hingga S3 Seperti Itu Jadi Spektrum Memang Terguli Dengan Politik Tapi Bagaimana Dengan Sisa Yang Lain Itu Belum Interregasi Dengan Baik Nah Makanya Kalau Kami Kebetulan Diting Polisi Ada Bijak Pemilih Jadi Tujuan Kami Bagaimana Mendorong Orang Itu Untuk Mengenali Isu Apa Menjadi Concern Yang Mereka Lebih Dahulu Karena Misal Misalkan Jakarta Kita Mungkin Mengalami Kualitas udara Yang Selalu Menurun Itu Artinya Kita Punya Keputusan Terkait Isu Tersebut Mungkin Seperti Itu Mas Isu Soal Kemarin Polusi Itu Menarik Sekali Untuk Anak Muda Betul Isu Tentang Lingkungan Isu Tentang Kebebasan Berpendapat Dan Lampangan Kerja Juga Karena Kita Yang Akan Bekerja Juga Di Masa Depan Mas Lutfi Kalau Sampai Ada Yang Mengatakan Dan Saya Melihat Langsung Di Banyak Media Sosial Ketika Akun Akun Ini Mulai Menyindir Apa Yang Terjadi Di Indonesia Mungkin Karena Ada Takut Ditangkap Mungkin Ya Ingin Menyindir Saja Mereka Tidak Lagi Pakai Kata Indonesia Tapi Pakai Kata Konoha Atau Wakanda Begitu Itu Sebetulnya Cara Anak Muda Untuk Tetap Menyuarakan Kegelisahan Mereka Tapi Dengan Ketakutan Atau Seperti Apa Kalau Anda Lihat Kalau Saya Lihat Sebenarnya Cara Anak Muda Jadi Kreatif Mereka Menyuarakan Tanpa Menyebut Indonesia Mungkin Seperti Itu Banyak Perkimbangan Juga Mas Sekarang Kalau Kita Apply Kerja Misalkan Sosial Medianya Seperti Apa Tentu Ini Perkimbangan Juga Betul Dari Sisi Ini Gak Berlaku Dari Sisi Pemerintahan Dari Sosial Mungkin Juga Demikian Ketika Kita Misalkan Terlalu Terkesan Menjelak Jelakan Satu Itu Kan Itu Berpengaruh Terhadap Berarti Memang Berpikir Masa Depan Supaya Aman Juga Untuk Anak Muda Ini Terakhir Untuk 14 Februari 2024 Kira-kira Anak Muda Ini Kebanyakan Dengan Apa Yang Terjadi Sekarang Di Indonesia Itu Akan Datang Ke Bilik Suara Dan Mencoblos Entah Siapa Yang Dicoblos Atau Kalau Anda Lihat Kebanyakan Akhirnya Menjadi Apatis Dan Saya Golput Sajalah Sama Saja Yang Mau Dipilih Anda Lihat Seperti Apa Mas Lutfi Kalau Saya Melihat Ya Mas Dilihat Dari Tren Datanya Itu Kan Kalau Kita Lihat Partisipasi Pemilih Muda Dari Pemilih 2014 Muda Nah Kalau Misalkan 2019 Itu Partisipasinya Sudah Di atas 70% Artinya Ini Menunjukkan Anak Muda Mungkin Lebih Sudah Mulai Lebih Pekah Dan Lebih Aware Juga Lebih Sadar Terhadap Pentingnya Menggunakan Art Pilih Mereka Bagaimana Jadi 24 Ini Ini Menarik Sebenarnya Kalau Kita Lihat Kemarin Datanya Kan Dihunjukkan Bahwa Setelah Masa Kampenya Dimulai Anti Sajalah Dihunjukkan Memang Ada Kesenderungan Kesana Apalagi Lebih Kritis Oke Ini Penjelasan Yang Sahih Karena Disampaikan Oleh Seorang Anak Muda Yang Masih Usianya Di bawah 30 Dan Mencerahkan Kami Semua Terima Kasih Public Affairs Leading Policy 3 Lutfi Negroho Sudah Mencerahkan Kami Selamat Pagi Mas Lutfi Selamat Pagi Terima Kasih Ya Menarik Karena Tadi Ujungnya Dari Penjelasan Mas Lutfi Ini Dikatakan Bahwa Undecided Voters Justru Jadi Bertambah Walaupun Kampanye Sudah Berjalan Pertanyaannya Bang Anak-anak Muda Yang Sebagian Besar Lebih Dari Separuh Pemilih Di 2024 Itu Nanti Benar-benar Akan Akhirnya Memilih Di 14 Februari Atau Memang Benar-benar Akan Sangat Ditentukan Dari Waktu Kita Bicara Sekarang Sampai Akhir Masa Kampanye Di Februari Nanti Ya Kalau Ringkasnya Mereka Masih Menunggu Sampai Kelima Debat Capres Ini Selesai Karena Debatnya Baru Sekali Dan Kalau Saya Lihat Di Google Jadi Para Generasi Muda Ini Pertama Yang Mereka Menyimak Adalah Pisi Dan Misi Para Capres Kedua Integritasnya Ketiga Pengalaman Politik Dan Seterusnya Jadi Tiga komponen Ini Paling besar Di atas 70% Jadi Kalau Misalnya Ada Kekhawatiran Mereka Kan Golput Saya Tidak Yakin Karena Mereka Tahu Posisinya Penentu Masa Depan Bangsa Dan Itu Masa Depan Bangsa Masa Depan Dia Bagian Dan Kalau Saya Lihat Daya Kritis Mereka Misalnya Katakanlah Misalnya Ketika Reformasi 98 Itu Kan Mereka Juga Terdepan Lalu Ketika Misalnya Kasus Korupsi Misalnya Ketika Terjadi Perlemahan KPK Mereka Yang Lantang Mereka Yang Keras Yang Banyak Demo Mereka Dan Masalah Isi Lingkungan Mereka Yang Paling Banyak Menentang Yang Keras Menyorakan Selamatkan Lingkungan Polusi Kemarin Marah Panjang Itu Sangat Mereka Perhatikan Bahkan Misalnya Kalau kita Lihat Misalnya Ketika Sekarang Ini Musim Kata Kana Kampus Mengundang Debat-debat Di kampus Mereka Coba Marah Ketika Ada Orang Yang Tidak Pernah Datang Jadi Yang Saya Mau Katakan Kalau ada Orang Meremehkan Generasi Millennial Sama Generasi Jet Ini Itu Dia akan Kecewa Nanti Dia akan Kecelek Kalau Bahasa Medan Kecelek Terkecoh Dia Dan mereka Pikir Anak-anak Muda ini Cukup Dengan Diajak Joget-joget Dansa-dansa Nggak 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 akan Mungkin Sesaat Iya Tetapi Dari Waktu Ke Waktu Tetap Akan Mereka Mencermati Apa Namanya Itu Gagasan Apa Yang Dibawa Oleh Capres Ini Program Apa Yang Dibawa Capres Ini Dan Mereka Menyimak Itu Betul Bang Anak Muda Kan Memang Bahkan Kalau Ini Pengalaman Saya Mereka Jauh Lebih Kritis Daripada Kita Dan Lebih Kritis Daripada Kita Dan Ketika Diperjanjikan Sesuatu Mereka Akan Berfikir Juga Akan Menganalisis Ini Masuk Akal Enggak Sih Atau Om Do Aja Om Do Saja Itu Akan Berlaku Juga Gak Dalam Pemilu 2024 Begini Leo Saya Kan Bisa Lihat Anak Anak Kita Aja Kalau Kita Mengurus Sesuatu Kita Biasanya Bukan Udah Gimana Lempangnya Aja Tapi Anak Anak Kita Ini Saya Kalau Ini Saya Teken Kira-kira Nanti Saya Ada Komplain Lagi Gak Pembayaran Detil Lalu Ditanyakan Alasan Alasannya Pasti Enggak Ini Sekarang Saya Tanda tangan Ini 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 Apa Kiwanya Ke Saya Kalau Kita Orang Tua Udahlah Beres Saja Saya Kadang-kadang Nanya Kau Ini Kadang-kadang Terlalu Cerewet Itu Yang Saya Melihat Jadi Jangan Menganggap Remeh Ketika Anda Berdebat Udahlah Karena Leo Tidak Bisa Berkualitas Debatnya Pikirannya Maka Leo Langsung Terimakan Dengan joget-joget Joget aja deh Akan apes Iya Gak akan Dia Dia sebetulnya Anggap Ya Saat-saat Lucu ya Tapi Antara lucu Dan eksekusi Di 14 Februari Itu hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Karena Anak-anak muda sadar betul Ketika dia mencoblos yang salah Hidupnya pun akan susah Sekarang Saya Tertawa Hihi Cocok Tapi begitu Pencoblosan Dia terus Press back lagi Leo ini Waktu itu Tentang pemberantasan korupsi Ngomong apa dia? Joget Joget Oh Dia ketika Misalnya Menyangkut Kejahatan rakyat Apa panggung dia? Goyang-goyang Dia ketika Menyangkut Mengencana Lapangan kerja Apa yang dia omongkan? Ya Dangsa-dangsa Ya Sudah Saya gak akan Apa Jadi Yang saya mau katakan Jangan meremehkan Generasi milenial Sama generasi Z Baik Itu akan membuat Anda Terporak-porandah Oke Kita jadah dahulu Bang Elman Dan belum bisa Tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Empat halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811 1-2-0-1-2-0-1-8 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sekarang Bang Elman kita mau mendengarkan juga Bang Pendapat dari Pemisah Metro TV Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Malang, Jawa Timur Ada Pak Faisal Pak Faisal selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bang Elman Selamat pagi Pak Faisal Silahkan Pak pendapatan apa Anak muda dengan segala karakteristiknya Mas Do Tantangan itu masih Kita masih memiliki optimisme kok Bahwa masa depan mereka masih berterah Tapi kita membutuhkan tiga hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama Anak muda ini perlu kita dorong Ada rasa percaya diri Percaya diri Oke Ya, bahwa ada segudang potensi yang mereka miliki Tapi juga perlu apresiasi dari yang tua Terutama legowolah yang tua itu Bang Teo Jangan 4L Lu lagi, lu lagi Dapat kemudiannya bisa berkembang Jadi yang tua harus kasih kesempatan ya Oh iya Harus sadar Cepat-cepat sadar Bahwa ini era pemuda sekarang Yang kedua kepastian masa depan Bang Leo Politik, ekonomi dan lain-lain Agar pemuda ini bisa buat perencanaan Kalau dia ingin jadi wira usahawan Politisi, ASN Syarat ABC ini yang harus disiapkan Dan ini kewajiban negara Bang Leo Dan yang terakhir ini yang terpenting Pemuda kita ini membutuhkan keteladanan pemimpin Kita sedang mengalami krisis keteladanan Baik perilaku maupun tutur kata Baik Dan yang terakhir ini himbawan saya Wahai pemuda Indonesia Datang ke TPS Terima kasih Pak Faisal di Malang Jawa Timur untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Faisal ada Ibu Kapri di Sukoharjo, Jawa Tengah Ibu Kapri selamat pagi Ibu Kapri bukan Ibu Kapri Oh minta maaf Bu Ibu Kapri ya Mohon maaf ya Bu Silahkan Ibu Kapri Aku nanti buat masak Indomie Oh kacang ya Bu Selamat pagi Pak Faisal sama Pak Irman Sarage Selamat pagi Silahkan Dalam ini insya Allah mau bertatap muka dengan Metro TV Demikian Pak Tema tadi memang baik sekali Di sini kan ada yang maju muda Jadi kamu daiki non sewu Non sewu ini bahasa Jawa Jangan disebelekan Sama seperti dari Magelang tadi Malang apa Magelang ya Diberi dorongan Diberi semangat Kemudian sekarang ini mudanya kok bantuan-bantuan ya Oh iya bantuan itu sudah diberhentikan Kemudian misalnya tidak diberhentikan ya diberi keterampilan Misalnya untuk bersih-bersih lingkungan Terus untuk kerja bakti dalam lainnya Jadi tidak ngantung sama pemerintah Pemerintah bersusah payah mengumpulkan uang Untuk memberi BLT Nah itu namanya jaga ke terus Kalau orang Jawa jaga ke Diberi keterampilan Dan besok pemilu itu jangan golput Harus Harus nyobos apa yang dipilih Supaya bisa ikut andil dalam pemerintahan Mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia Yang makmur Yang apa ya Ya istilahnya mensejahterakan masyarakat Indonesia Demikian Bang Sarake Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Kapti di Sukuharjo, Jawa Tengah Selamat pagi Di belakang Ibu Kapti ada pemirsa Metro TV Di Curup Bengkulu, Pak Edward Pak Edward selamat pagi 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 Dengan tema pagi ini Saya ingat dengan Fidato Bung Karno Beri saya 10 pemuda Akan saya goncang dunia ini katanya Akan hebat sekali Jadi kita punya rasa optimisme Dengan pemuda Memang tadi yang disampaikan Pemuda di kota Dengan di desa itu Beda katalistik Dan tingkat ekstralitasnya Karena pengaruh lingkungan Tetapi saya yakin Pemuda-pemuda ini sangat kritis Nah saya anggap Yang kita sesalkan Ada kejadian Ini kejadian nyata di Indonesia Ada pemuda yang maju Dengan segala hambatan Dengan segala cara diambat Ini yang kita sesalkan Contohnya Keputusan MK itu benar Itu sebenarnya Bahwa Gak perlu umur 40 tahun lah Ada pemuda umur 30 tahun Mampu memilih bangsa Indonesia ini Silahkan Apakah rakyat akan memilih Nanti Tergantung rakyat penilaian Baik Tergantung rakyat ya Pak Edward Pertanyaannya Pak Kalau Anda melihat Anak muda ini Memang benar-benar Hanya melihat sensasi Tampilan Gimik Atau memang Benar-benar menghargai Substansi Isi Gagasan Yang juga berguna Untuk dirinya Menurut Anda yang mana Pak Edward Saya ada beberapa kali Ngobrol-ngobrol Di kampung saya Ada dengan mahasiswa Ada dengan masyarakat biasa ya Yang pekerja-pekerja Pemuda Kalau yang ada Sebagian yang mengerti politik Mereka melihat Tapi cua sayang Pandangannya cuma sensasional Mana yang Gelgar-gelgar Itu yang mereka ambil Kalau yang biasa-biasa itu Semerang Agak apatis Apa dia bilang Saya lebih baik Bekerja daripada Ikut Milih Kecuali ada 200 Katanya Ada orang 200 ribu Baru saya datang Memang-memang Kita diberbeda Katalistik Nah kita harapkan Masih banyak Tapi pemuda-pemuda Yang idealis Yang punya integritas Yang punya kompetensi Yang punya kemampuan Kita harapkan Pemuda-pemuda Yang akan nanti Jadi negara-negara Di Indonesia Terima kasih Terima kasih Pak Edward Di Curup Bengkulu Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Para pemirsa Mengatakan bahwa Bang Ilman Ini penting Anak muda Diberi kesempatan Kemudian harus Didorong oleh Generasi yang lebih tua Bagaimana Bang Ilman Ya sebetulnya Bukan soal Diberi kesempatan Atau tidak Diberi kesempatan Yang saya tidak Terima Kalau ada Yang menganggap Menerasi muda itu Apatis Gak akan lah Mereka juga Tahu Tahu diri Karena Kalau Orang tua Tidak kasih kesempatan Mereka akan Rebut kesempatan Jadi Jangan Jangan juga Dianggap mereka itu Kaum lemah Kalau tidak Diberi kesempatan Lalu mereka Nganggu Pasrah Pasrah Tidak akan Itu sudah dibuktikan Sejak Repulusi 45 Order baru Order reformasi Dan sebagainya Jadi banyak Banyak Pembenaran Tentang Kehebatan Generasi muda ini Memang yang penting Sebenarnya Kita yang tua ini Yang diperlukan Dari kita ini Keteladanan Contoh ya Contoh Keteladanan Berilah Keteladanan Jangan suka Berbohong Apalagi Para pemimpin Tetaplah Apa Konsisten Dengan apa yang Pernah dikatakan Nah itu yang membuat Generasi muda sekarang Marah Loh kok ini kok Baru kemarin Dia ngomong A Kok sekarang B Dan B nya itu Minus A ya B minus A Balik badan Balik badan Jadi Itu yang Mereka kecewa Kecewa Tadak orang tua Kalau orang tua Katakanlah Tidak berkesempatan Mereka gak peduli Yang mereka kecewa Adalah Tidak konsistenan Orang tua Mereka marah itu Ngomdol Ngomong doang Generasi muda sekarang Sekarang Akan membaca terbalik Terhadap Omongan orang tua Kalau Omongan dia begini Anggir loh Ini pasti Sebaliknya ini Katanya Karena Itu terjadi loh Dia kemarin Enggak Sekarang iya Enggak itu Mana pernah saya ngomong Katanya Padahal ada rekaman Ada rekaman Dan orang tua ini Gak peduli lagi Terhadap Omongan Yang dia bohongin Jadi Dia membohongi Bukan hanya Membohongi rakyat Dia membohongi dirinya Bahaya sekali Itu yang membahayakan Krisis kepercayaan Itu bisa terpicu Bang Tapi pertanyaannya begini Ketika anak muda Menghadapi Atau memiliki Krisis kepercayaan Kepada orang-orang tuanya Apakah mereka akan Melakukan Dalam tanda petik Perlawanan Dengan positif Produktif Akan datang Ke TPS Di 14 Februari Atau dengan destruktif Ya sudah lah Saya gak usah datang Karena toh suara saya Kan hanya satu Tidak dihitung Bagaimana Percaya sama saya Leo Ini kan Banyak statistik Mengatakan Ada 52% Ada 60% Terserah lah Tapi pokoknya Di atas 50% Mereka nanti akan Tumplek Datang ke TPS 14 Februari Dia akan Mencoblos Dan mencoblos Pilihannya Apa yang mereka pilih Kalau saya amati Yang mereka pilih adalah Capres mana Yang betul-betul Serius Untuk menyiapkan Lapangan pekerjaan Ya Bukan untuk dia Ya Untuk rakyat Ya Kedua Capres mana Yang betul-betul Serius Dan bisa dipercaya Untuk Mensejahterakan Rakyat Mensejahterakan Bangsa dan negara ini Ya Capres mana Yang konsisten Untuk menegakkan Hukum Ini Pembangunan hukum ini Jangan anggap remeh Inilah yang membuat Kita terpuruk Hukum Kita gak jelas Hukum Itu yang membuat Investor asin juga Mikir-mikir Untuk Berinvestasi disini Nah ini Ini bacaannya Generasi muda Yang ini Jadi jangan Itu yang saya katakan Saya ulangi lagi Jangan karena Leo Pandai joget Pandai Gimik-gimik Pandai Dansa-dansi Leo menganggap Anda akan disenangi Disenangi dengan dipilih Beda loh Beda ya Oh beda sekali Beda-beda Dia disenangi bukan karena Apa Lucu ya Leo Lucu Pocoplasan Ntar dulu Emangnya Joget-jogetnya Leo Bisa mensejahterakan rakyat Ya enggak lah Apakah Joget-jogetnya Leo Bisa memperentas korupsi Enggak lah Nol itu Bang tadi menarik yang dikatakan Penelpon terakhir ya Pak Edward Ini ada anak muda maju Tapi dihambat begitu rupa Enggak Memang ada yang dihambat Enggak Itu mungkin anggapan Anggapan aja Tapi saya Karena anak muda itu Enggak akan bisa dihambat Seperti air Dia akan menemukan jalannya terus Tahun 98 reformasi Bagaimana bergerak ya Zaman kolonial Iya Di Belanda pun mereka bersuara Jauh sekali dari Indonesia Di negara penjajah Berani mereka bersuara Ada Sahrir Ada Hatta Ada banyak Toko-toko kita di sana Mereka Lantang Bang tapi kembali lagi Bang tadi Yang saya tanyakan Di media sosial Banyak anak muda Yang menyindir Kondisi di Indonesia ini Tidak menyebut Indonesia Bang bilangnya Konoha Atau Wakanda Konoha itu Ada di film Jepang Bang Naruto Nah pertanyaannya adalah Apakah kemudian Anak muda yang banyak Ini akan berani Membuat perubahan Menjadi motor perubahan Atau nanti kebanyakan Dari mereka Akhirnya jadi takut Bang Karena takut Kalau mereka bersuara Tegas Jelas Ada Ninu 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 Datang ke rumahnya Bagaimana Bang Mereka Jangan anggap Mereka akan takut Itu Konoha Wakanda Wakanda itu Itu gimmick mereka aja Senang aja mereka Karena mereka juga senang Menggunakan istilah-istilah Yang keren kan Karena itu film-film Film-film Yang memang disukai juga Dan heroik kan Tapi keberaniannya tetap ada Oh tetap ada Jadi jangan anggap penting Mereka ini Jangan anggap penting Kau datang Kau bawa juga ke sana juga Dengan pakai ngeong-ngeong Gak peduli dia Lihat aja mereka Pertanyaannya Bang Ada undecided voters Yang sekitar hampir 30% Yang anak mudanya mengatakan Saya lihat dulu Lihat dulu Dari sekarang sampai 7 Februari Kalau tidak salah Akhir kampanye Apa yang akan terjadi Kita bahas di bagian berikut Memisah tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir Di Susi Kita Pagi ini Bang Elman Apa yang harus dilakukan Oleh orang-orang Yang ingin menjadi Pemimpin bangsa ini Untuk benar-benar Mendapatkan suara Anak muda Apakah cukup Dengan Gimik-gimik Atau memang harus ada Ide yang masuk akal Saya kan sudah bilang Dari awal Bung Leo Kalau Leo hanya Mengandalkan gimik Kelaut Kelaut itu maksudnya Terbuang ya Terbuang lah Gak akan Saya hanya Mau katakan Ya Orang mengatakan Itu lucu Lucu Tidak berarti Dipilih Gak akan Jadi kalau saya mengatakan Masih ada kesempatan Ini baru Satu kali debat Masih ada Empat kali debat Kita minta seluruh capra Serius saja Serius Mendebatkan apa Mendebatkan Hal-hal Yang akan dihadapi Oleh bangsa Dan negara ini Kedepan Dan Solusinya apa Jadi kita Masyarakat tidak Membutuhkan pertengkaran Di antara mereka Betul Buat apa pertengkaran Tapi mereka memang Aduh argumentasi Aduh gagasan Yang masuk akal Yang masuk akal Yang logis Yang logis Kita gak Tidak suka Mereka bertengkar Tentang masa lalu Masa lalu sudah lewat itu Tapi bagaimana Misalnya katakanlah Bagaimana untuk Memberantas korupsi Yang real Yang benar Tidak Om do Om doang Bagaimana Supaya Seluruh uang negara ini Tidak dimakan Oleh tikus-tikus Itu kan Terus Bagaimana Supaya orang Kalau ke rumah sakit Tidak sulit Gampang Ada kamar Tidak ngantri Berjam-jam Bahkan sampai bisa fatal Bang Sampai Sampai tewas Dan yang paling penting Bagaimana Rakyat Tidak tergantung lagi Kepada BLT Ini sebetulnya Memalukan ini Karena tangan di bawah terus Meminta-minta Menganggap Rakyat itu Peminta-minta Ada rakyat miskin Kalau apa-apa Nah Kita lihat Perdebatan mereka Ada gak Capres yang mau Mengatakan Saya tidak akan mau Meneruskan BLT Dan itu Dia buktikan Ini Caranya bagaimana Ini yang Kita gak mau juga Kita akan kasih Makan Seluruh rakyat Waduh Itu gak perlu Dikasih Katanya gratis Siapkan lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan yang disiapkan Tidak makanan gratis Kalau makan gratis Itu kan Peminta-minta Itu gak ada harga diri Tapi kalau lapangan pekerjaan yang disiapkan Rakyat akan makmur Bang Singkat saja Untuk anak muda apa bang Yang harus mereka lakukan Ya kalau saya masyarakat Anak muda ini Tolong Kritis Terhadap semua Capres Tanpa kecuali Jadi mereka harus betul-betul Mencermati Capres mana Yang betul-betul Memikirkan negara ini Tidak hanya memikirkan dirinya Apalagi mau Memikirkan bisnisnya Yang koron katanya Beberapa waktu yang lalu Jadi susah Kita percaya Bahwa kita pun Pada waktunya Pernah muda bang Dan kita pun Punya keberanian Untuk merubah Tapi kita harus Beri kita ladanan Kita ladanan Jangan berbohong Terhadap anak muda Baik Kita harapkan Itu yang terjadi Bang Emang Saragi Terima kasih Sudah hadir tempat ini Selamat pagi bang Pemirsa para pemuda Harus menemukan martabat Fungsi dan perannya Sebagai agen perubahan Bukan mengerdilkan diri Dengan gimmick-gimmick Yang tidak perlu Berbagai persoalan bangsa Akan semakin kompleks Kedepan Dan untuk menjawab semua itu Butuh sumbangsi Pemikiran dan peran Dari seluruh elemen bangsa Terutama anak muda Sebagai pewaris Masa depan Saya Leonat Samosi Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Jelajahi cara baru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya